Melihat penampakan lahan rumah pensiun Jokowi di Karanganyar, luas 12.000 meter persegi. Rumah pensiun Jokowi Dodo, Jokowi, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, mulai dibangun pada Juni tahun 2024. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Belulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah pensiun Jokowi di Colomadu merupakan pemberian dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU No. 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Kepala Desa Belulukan Selamet Lyono mengatakan, material untuk pembangunan rumah pensiun Jokowi akan tiba pada Juli tahun 2024. Kemarin itu dari Sekretariat Negara memang sudah merapat ke kami pemerintah Desa Belulukan istilahnya Kulonuun bahwa tanah untuk Bapak Presiden hadiah dari negara memang akan segera dibangun. Ujar selamat saat ditemui kompas.com di kantor Desa Belulukan, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Selamat menjelaskan, Kementerian Sekretariat Negara sudah mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Karanganyar guna meminta izin penebangan pohon di depan lahan rumah pensiun Jokowi. Pohon ditebang untuk mempermudah akses keluar masuk kendaraan dan petugas selama proses pembangunan. Juga ada beberapa tiang listrik maupun telepon itu juga akan dikondisikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah PLN dan juga Telkom, ungkap selamat. Ia menambahkan, kontraktor yang akan membangun rumah pensiun Jokowi adalah CV Tunas Jaya Sanur. Tampak beberapa petugas dan satu unit eskavator yang sedang melakukan pemasangan pagar di sekitar lahan. Rumah pensiun Jokowi di Colomadu berada di lokasi yang strategis, karena terletak di perbatasan Solo Karanganyar. Rumah tersebut diapit oleh dua restoran dan rumah makan di samping kanan dan kiri, serta berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Jarak antara rumah pensiun Jokowi dengan Bandara Adi Sumarmu juga terbilang dekat karena berjarak 5,4 km dengan waktu tempuh sekitar 13 menit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!